Punggawa timnas U22 berhasil menunjukkan kemampuan maksimalnya. Layak, jika talenta-talenta muda sepak bola Indonesia ini diganjar emas atas prestasi yang berhasil mereka torehkan di SEA Games 2023. Dari semua pemain timnas yang tampil gemilang, terdapat beberapa pemain yang punya nilai transfer paling mahal berdasarkan nilai data yang termuat di laman situs Transfermarkt Jerman. Siapa sajakah mereka, dan seberapa mahal nilai transfer mereka? Berikut ini ulasannya. Penyandang ban kapten timnas U22 ini mempunyai nilai pasar tertinggi dibanding pemain lainnya. Yakni, sebesar 3,63 juta euro atau setara 5,65 miliar rupiah. Nilai itu bahkan tercatat paling tinggi di antara semua pemain sepak bola yang tampil di SEA Games 2023 Kamboja. Rizky Rido bahkan melampaui nilai pasaran tertinggi pemain Thailand, Chanarong Prom Srikae, yang punya nilai jual sebesar 4,35 miliar rupiah. Tidak mengherankan jika pemain yang kini menduduki posisi back di Persija Jakarta itu memiliki nilai pasaran paling tinggi. Sebab, Rizky Rido berstatus sebagai pemain reguler, baik di klub sebelumnya, Persebaya Surabaya, maupun Timnas Indonesia Senior. Ini, tentu karena skill permainan bola pria kelahiran 21 November 2001 itu, cukup mumpuni. Di samping, jiwa kepemimpinan Rido cukup tinggi. Tak heran pula jika pelatih Indra Shafri mempercayakan ia memegang jabatan sebagai kapten Timnas Merah Putih. Sebenarnya, Pratama Arhan sempat memiliki nilai pasar yang sama seperti Rizky Rido saat ini. Nominal itu, disandang Pratama Arhan ketika baru bergabung dengan klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verdi, pada Februari 2022. Namun, karena hanya sempat bermain satu kali di laga resmi selama satu tahun membela Tokyo Verdi, harga pasar mantan pemain PSIS Semarang ini terjun bebas. Meski terjun bebas, Pratama Arhan masih tercatat sebagai pesepak bola nomor 2 dengan harga pasar termahal di skuad Timnas Indonesia U22. Yakni, sebesar 4,35 miliar rupiah. Gelandang Timnas U22 Indonesia, Beckham Putra, sukses menjadi penentu kemenangan saat Garuda Muda menang 2-1 atas Kamboja dalam laga pamungkas penisihan grup A, SEA Games 2023. Bekham mencetak gol ke-2 Timnas U22. Dia membobol gawang tuan rumah pada menit ke-51. Pada laga final melawan Thailand, pemain andalan Persib Bandung ini juga menyumbang 1 gol saat Timnas U22 menang 5-2. Melihat performanya, tidak heran jika Beckham Putra memiliki nilai jual sebesar 4,35 miliar rupiah. Nilai ini, sama dengan harga transfer Elkan Bagot di klub Inggris Ipsuit Town FC, serta Pratama Arhan. Melihat harga transfer Beckham saat ini, tak terbayangkan jika ia memulai karir sepak bolanya dengan susah. Ayahnya, Budi Nugraha, sempat harus menggadaikan sertifikat tanah demi memenuhi cita-cita Beckham menjadi pesepak bola profesional. Bomber Timnas Indonesia U22, Ramadan Sananta, menuai banyak sorotan positif di pentas SEA Games 2023. Penyerang klub PSMS Makassar ini, mendulang 5 gol untuk Timnas Indonesia U22, di SEA Games 2023. Ia memuncaki daftar top score, bersama Fajar Fatur Rahman dan Nguyen Fantum dari Vietnam. Sepanjang tahun ini, Ramadan Sananta meraih berbagai gelar juara. Pertama merengkuh trofi Liga 1 bersama PSM Makassar, dan yang terkini medali emas SEA Games 2023. Prestasi ini tentu melambungkan nilai jualnya. Berdasarkan data transfer mark, nilai pasar Sananta mencapai 4,35 miliar rupiah. Nilai jual ini diprediksi bisa meningkat lagi. Ramadan Sananta saat ini masih berstatus tanpa klub, setelah kontraknya bersama PSM Makassar berakhir pada Maret 2023. Disebut-sebut, ia bakal berlabuh ke Persis Solo. Permainan impresif yang ditunjukkan Marcelino Ferdinand, selama ajang SEA Games 2023, membuat ia menerima banyak pujian. Wonder Kid klub KMSK Dain Zumbelvia ini, diprediksi bakal bisa menjadi bintang sepak bola Indonesia di masa depan. Kemampuan mengolah bola yang luar biasa, menjadikan Marcelino langganan timnas Indonesia di berbagai jenjang usia, termasuk senior sekalipun. Dengan skill sepak bolanya itu, Marcelino Ferdinand memiliki nilai pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Selain Marcelino, beberapa pemain timnas Indonesia U22 lainnya, seperti Irfan Jauhari, Rio Fahmi, Bagas Kaffa, dan Alfiandra Dewangga, juga memiliki nilai pasar yang sama.